Intro Assalamualaikum Selamat datang ke channel saya, Koji Japon Baru-baru ini, saya mempelajari ilmu penternakan rubah dan melalui pengalaman proses penuaian madu Hari ini, saya ingin kongsi pengalaman yang indah itu dan menerangkan tentang menternakan rubah kepada kawan-kawan Seperti yang saya katakan dalam video lalu saya kini tinggal di sebuah rumah kongsi Rumah kongsi ini mempunyai kotasalan rubah yang dibina oleh bekas penduduk rumah kongsi ini Adakah selamat jika ada kotasalan rubah di haraman rumah? Sebenarnya, ianya tidak berbahaya karena rubah madu Japon tidak agresif Ianya tidak menjadi agresif Sekiranya kita mendekatinya dengan baik Kelompok rubah yang kadang-kadang dilihat pada alam semerah jadi dipanggil sebagai gerumenang Biasanya, rubah akan membentuk koloni baharu karena koloni yang berkembung memerlukan lebih banyak ruang Penggerumenang adalah kecenderungan semerah jadi bagi rubah madu dan biasanya dilakukan pada musim bunga Tekas penduduk rumah kongsi kami telah menangkap sebuah koloni rubah madu dan memasukkannya ke dalam kotasalan rubah tersebut Sekarang, rubah-rubah itu sedesat dengan kotasalan rubah dan sudah lama bersalah di situ Mereka terbang ke bunga dan mengguti madu bunga tersebut Lalu membawanya pulang ke salan rubah Madu bunga itu perlahan-lahan menjadi madu yang kita minum Saiz rubah madu japon kecil dan mereka terbang dalam jarak yang terlihat Oleh itu, penghasilan madu memakan masa lebih lama Kesannya, kami boleh mendapatkan madu sekali sahaja dalam setahun Penggeraman yang berharga kan? Kota ini adalah kotasalan rubah rumah kongsi kami Kotak ini terbahagi kepada tiga bahagian Bahagian atas sekali merupakan ruang untuk menimpan madu Bahagian tungganya pula merupakan tempat untuk pembiarkan anak-anak rubah Manakala bahagian bawah sekali adalah tempat rubah-duasa menetap Untuk menuai madu rubah, penutup kotak ini dibuka Dan dipisahkan bahagian atas yang penutungkan madu daripada kotasalan rubah Kita digerakkan untuk membawa bahagian madu itu jauh daripada kotasalan rubah tersebut Supaya rubah tidak menggelumuninya Saya lah yang membawa bahagian madu itu Saya sangat takut karena bunyi rubah terdengar jelas di teringga saya Kemudian potong juga penutup kotak ini Masih banyak rubah berkelemung di sekitar tadahan madu tadi Jadi kami menggunakan penggasap rubah dan menggasap sekitar tadahan madu itu Untuk memastikan rubah kekal tenang Apabila rubah meninggalkan tadahan madu tadi Kami memasukkannya ke dalam rumah Sebelum mendapatkan madu Kami meretakkan semula penutup kotak saran rubah di tempat asarnya Dengan itu, rubah dapat menghasilkan madu dalam kotaknya semula Dan kami boleh menuai madu pada tahun depan juga Sekarang kami menghasilkan tarimitsu Tarimitsu adalah sejenis madu yang dituai dengan cara menunggu madu menitis selama beberapa hari Mula-mula kami memotong saran rubah dengan pisau Di dalam kotak saran rubah, beberapa batang beru dipasang Batang-batang beru ini dipasang supaya saran rubah tidak jatuh dari kotak saran rubah Kita perlu berhati-hati supaya batang-batang beru ini tidak dipotong Semasa memotong saran rubah Karena kami akan menggunakan kotak ini pada tahun depan juga Lihatlah struktur saran rubah ini Papang pembahagi berada di tengah supaya madu tidak menitis kedua dari saran rubah Oleh itu, kedua-dua bahagian papang pembahagi dipotong dan dirutakannya di atas penapis Kami menunggu semua madu menitis selama sehari Oyu sayu makan madu, langsung dari saran rubah Inilah ku istimewaang bagi orang yang menawai madu kan Sarasatu impian sayu menjadi kunyataan Rasanya sangga sudah Ku esokan hari niya, semua madu sudah habis munitis Kami masukkan madu tersebut ke dalam botol Akhirnya kami dapat madu segar Inilah dia semua madu yang kami tuai kali ini Memang sedikit kan? Tetapi inilah madu yang dihasilkan oleh rubah yang bekerja dengan keras selama setahun Kita mesti menawai madu dan banyak terima kasih setahun Di rumah kongsi kami, kami menggunakan madu ini pada waktu yang tertentu sahaja Seperti waktu kami jatuh sakit Sebagai badasan, kami melindungi rubah dari serangan musuh Tunggu ini kami dan rubah wujud bersama-sama Okei, terima kasih kerana menonton video ini Boleh fahamkan ilmu penulakan rubah dan proses penulakan madu Jangan lupa kongsi video ini kepada rakan rakan ye Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!